Assalamu'alaikum pemirsa berjumpa lagi di channel Mansur Service kali ini saya akan membahas TV tabung dengan kerusakan standway ataupun yang disebut protect atau yang disebut tidak mau setar seperti itu ini TV nya adalah TV sub ya dan ini kondisinya begini ya, ini kalau saya colokin lampu indikator nyala standway lagi, mouse star lagi jadi terang, redup, terang gitu ya pemirsa ya tapi di layar juga tidak mau tampil, dikarenakan ini menandakan bahwa lampu indikator ini terang, redup, terang, redup berarti TV sub ini ada masalah ya ini subnya adalah sub salvo slim ya nah kerusakan seperti ini pada umumnya itu kerusakan ada di kategori di kondensator air pole ya elfo ya tonton video saya sampai selesai supaya pemirsa tidak gagal paham benarkah sub ini elfo nya yang rusak apakah yang lain pada umumnya kerusakan-kerusakan protect seperti memang terjadi pada elfo nya ikuti terus sampai selesai ya pemirsa ya dan jangan lupa klik subscribe nya supaya pemirsa tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya ini TV nya sangat kotor sekali ya pemirsa ya berarti menandakan bahwa TV ini memang belum pernah dibongkar jadi akan kemungkinan lebih mudah untuk menormalkan kembali atau menghidupkan TV ini kembali pemirsa ini sudah saya bersihin ya walaupun tidak bersih banget cuma paling tidak bisa buat apa ya ngecek pertama itu kalau yang tadi yang saya sebut protect itu terjadi memang dari rata-rata dari elko ini bisa dilihat elko nya biasanya terjadi apa ya melendung kalau sudah menggelembung itu menandakan bahwa elko itu sudah rusak atau harus diganti tapi tidak semata-mata di elko semua ya pemirsa ya kadang-kadang bisa terjadi dari transistornya ataupun memang power supply nya memang sudah kurang dari tegangan kebutuhan seperti itu ya pemirsa ya nah ini saya cek juga untuk elko yang di PSU masih kelihatan bagus saya pengen ngecek tegangan apakah tegangan itu bermasalah ya dari power supply nya ini supaya lebih jelas ya biar kelihatan colokan listrik nya ini kabel main saya kabel multi ini saya masukin ke ground body gini aja terus saya masukin ke DC 250 volt sekarang mau saya coba saya colokin ini posisi sudah nyolok dan melihat lampu indikatornya begitu ya pemirsa jadi semacam tegangan kurang B plus nya itu ini mau saya ukur di tegangan B plus B plus nya adalah di sini ini itu ada sekitar 120 volt terus kalau ke kaki FBT ataupun yang disebut playback ya ini ya benar segitu ya berarti ini dari power supply ke playback itu memang tegangan benar sekarang saya mau ngecek tegangannya yang ke vertikal sama tegangan 180 volt itu tegangan video ya tegangan video nya tegangan video tidak keluar terus vertikal nya vertikal nya juga tidak keluar tapi disini sudah sudah jelas bahwa apa ya di bagian vertikal sama video ini tidak tidak keluar tegangan ya pemirsa ya coba ini saya cabut lagi sudah turun sekarang saya colokin lagi ya saya colokin lagi naik lagi tegangan tegangan videonya tidak keluar kadang mau keluar tidak jadi berarti berarti kalau terjadi seperti ini ini kerusakan ada di bagian videonya atau vertikal nya ini mau saya coba ya saya cek biasanya terjadi dari elko ini saya matikan dulu ya ini adalah elko video untuk tegangan video ini ini 33 mikro ya pemirsa ya 250 volt kelihatan pemirsa coba ini mau saya ganti untuk 33 mikro nya tidak ada ini saya adanya 22 kalau untuk ukuran volt nya sama ya pemirsa ya ini saya mau buat coba penggantian elko ini disini pada dasarnya volt nya sama kalau untuk mikro ya harusnya sih sama ya cuman disini saya untuk memastikan bahwa kalau saya ganti elko ini langsung normal apa tidak dan sekarang ini mau saya coba saya colokin ini tegangannya berapa ada 160 ya pemirsa ya terus pengen lihat di lampu indikator nya ini sekarang sudah tidak kedip kedip lagi sekarang pengen lihat di layar kaca ternyata sudah tampil biru ya pemirsa sekarang mau saya coba kalau saya masukkan anten itu sudah keluar gambar ya pemirsa kalau saya pindah pindah ya dan pada intinya untuk kerusakan kerusakan protek ataupun yang disebut gagal start punya sub slim ini sub nya sub salvo ya salvo slim jadi pada umumnya kerusakan itu ada di elko yang membuat protek ataupun gagal start itu jadi gagal start itu bisa terjadi dari elko video bisa terjadi dari elko vertikal bisa terjadi dari elko regulator motornya pembagian pembagian tegangan dari 12V dari 12V nya ini ini pembagiannya disini ya ini 5V jadi bisa terjadi dari IC ini jadi tidak tentu ya untuk kerusakan kerusakan jadi video kali ini yang membuat protek adalah elko tegangan 180V tapi disini adanya tegangan adalah 160V jadi aslinya ini ada make 33 micro 250V tapi ini tak ganti dengan ukuran 22 micro 250V dikarenakan saya adanya 22 micro yang untuk 33 micro nya kebetulan habis maka saya ganti paket 22 micro itu untuk pembuktian bahwa kerusakan itu ada di tegangan 180V nya walaupun disini cuma ada 160 tapi datanya itu rata-rata ini adalah tegangan 180V sudah jelas pemirsa untuk penjelasan kali ini mudah-mudahan pemirsa bisa paham hanya itu ya pemirsa yang bisa saya sampaikan jika kurang jelas silahkan komentar di bawah video yang sudah disediakan mungkin bisa membantu pemirsa jika pemirsa ada kesulitan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat